Oke selamat malam teman-teman semua ketemu lagi dengan saya Dr. Ray Malam ini kita akan bahas tentang ginjal Ginjal itu organ yang penting Tetapi banyak sekali penyakit yang bisa menyerang ginjal Yang paling banyak kita bicarakan itu tentang batu ginjal dan infeksi pada ginjal Nah kita akan bahas itu Tetapi mula-mula kita harus juga membahas bagaimana fungsi ginjal Bentuknya ginjal seperti apa Dan fungsi-fungsinya letaknya di mana Nah itu semua kita akan jabarkan pada malam ini Oke hari ini kita akan bahas soal ginjal Penyakit yang paling sering yang akan kita bahas adalah batu ginjal dan infeksi saluran kemi Nah yang pertama dulu saya langsung mulai saja Oh iya sebelum-sebelum mulai Satu lagi Untuk teman-teman yang merasa dirinya kesepian Sedih, depresi, tidak tahu mau ngapain Atau apapun masalah dalam pikiran anda Segera speak up, segera bicara kepada siapapun Teman keluarga lebih baik lagi kalau ke tenaga kesehatan agar segera dibantu Menyambut hari kesehatan mental sedunia Maka kita harus menjaga baik-baik kesehatan mental kita Oke kita langsung masuk kepada pembahasan kita soal ginjal Tentang batu ginjal dan infeksi pada saluran kemi Oke yang pertama kita harus lihat dulu lokasi-lokasi dari organ-organ kita di dalam perut Kalau kita melihat perut organ-organnya terletak seperti ini Ini adalah liver, hati yang besar ini Ini lambung Ini lambung Lalu ini usus besar Usus besar Lalu ini adalah usus kecil Nah ini usus buntu nih Apendix ini yang sering nakal-nakal ini Sering buntu maka kita harus operasi Nah kalau kita lihat di gambar ini Loh ginjal gak ada Ginjal menghilang Nah dimana sebenarnya ginjal itu Nah ternyata kalau kita buka angkat ususnya Angkat semua perut-perutnya Maka ini adalah gambar ginjal kita Ini adalah ginjal sebelah kiri Ini adalah ginjal sebelah kanan Nah kalau yang besar ini adalah Vena kafa Vena yang mengumpulkan semua darah Lalu mengirimkan ke jantung Kalau yang merah ini adalah arteri Darah yang dipompa Dari jantung ke seluruh organ Biasanya arteri merah Kalau vena warna biru Karena darah bersih di arteri Yang mengandung banyak oksigen Berwarna lebih cerah Daripada darah yang ada di pembuluh darah Vena yang balik ke jantung Oke kita lihat lagi Soal ginjal ini Ginjal ada dua Sebelah kanan dan sebelah kiri Sebelah kanan lebih rendah Karena di atasnya ada liver yang besar Sehingga dia sedikit menekan ke bawah Nah kalau kita lihat lagi Ini adalah kelenjar Kelenjar yang ada di renal Renal itu adalah nama latin dari ginjal kita Ini adalah kelenjar adrenal Nah kalau kita biasa sering Memacu adrenalin Adrenalin Nah itu sebenarnya hormon yang dihasilkan Oleh kelenjar adrenal Maksudnya adrenal Yang menempel pada renal Renal ini adalah ginjal Nah ini kan kalau kita lihat dari depan Dari perut kita buka Nah sedangkan kalau kita lihat dari belakang Ginjal modelnya seperti ini Nah ginjal Dilindungi setengahnya Oleh tulang rusuk paling bawah Tulang rusuk yang melayang Tulang rusuk yang kedua belas Dia melindungi setengahnya Nah setengahnya lagi Dahnya dilindungi oleh otot Sehingga kalau benturan dari belakang Yang langsung menghantam pinggang ini Akan menyebabkan pecahnya Atau rusaknya Jaringan ginjal kita Nah dulu tuh saya ingat Kalau ujian itu ditanya Letak ginjal di mana? Nah menurut Tulang rusuk yang keberapa dia adanya Di tulang belakang Tingkat keberapa? Wah itu saya lupa dulu jawabnya Saya ingat banget Itu saya gak bisa jawab Akhirnya saya mengulang Nah kalau kita lihat lagi Lokasinya seperti ini Maka kita sebenarnya Tidak Tidak perlu Kita benar sekali Kalau dilarang saat Kita kecil main-main Pukul di pinggang Karena memang Ginjal ini sangat rawan Untuk rusak Kalau ada benturan dari belakang Keselakaan banyak sekali ini Kalau terjadi ini Nah kita lihat lagi Ini ginjalnya Kalau misalnya kita ambil ginjal Lalu kita bagi dua Kita bagi dua Maka penampakan ginjal itu Seperti ini Nah ginjal ini Terdiri dari kulit luarnya Atau yang kita sebut dengan Kortex Kortex itu adalah pelindung bagian luar Lapisan yang tipis Yang melindungi ginjal Bagian dalamnya Kita sebut Medula Medula ini Ada seperti Segitiga Segitiga kecil Segitiga kecil Nah itu yang kita sebut medula Dan disinilah Terjadi penyaringan Darah kita Untuk mengeluarkan Semua racun-racun kita Lalu yang berikut Kalau kita misalnya zoom lagi Di daerah sini Kita zoom Kita mau lihat Dekat lagi Sebenarnya Apa sih Saringan-saringan yang ada Di ginjal itu Saringannya seperti apa Nah kita bisa zoom Kita lihat lagi Ini potongan ginjal tadi Yang segitiga Segitiga Kita zoom Nah ini kita lihat Inilah Saringan kita Namanya Glomerulus Glomerulus Akan menerima darah Dari arteri Menyaringnya Saring-saring Saring-saring Lalu diteruskan lagi Untuk keluar Nah ini memang Saringannya panjang Kita sebutnya Tubulus Tubulus Atau tub Tabung Nah ini semuanya Tempatnya Ini disaring Ini ditambah lagi Dengan zat-zat lain Ditambah lagi Dengan air Dikeluarkan lagi Dikonsentrasikan lagi Dan semua ini Prosesnya sangat panjang Dan Saya juga tidak tahu Ini Rinciannya gimana Jadi repot juga Kalau saya jelaskan Jadi Kita lanjut Pokoknya Ini tugasnya menyaring Itu aja yang kita Tahu Ini menyaring darah Mengeluarkan racun-racun Kalau kita zoom lagi Di tempat ini Di Glomerulusnya Kita akan mendapatkan Gambaran seperti ini Jadi gambar ini Tidak asal Orang buat Memang mereka sudah Belas Sudah Dibawah mikroskop Dilihat semua ini Dalamnya Lihat ini Semua gumpalan-gumpalan Jaringan-jaringan Pemburu darah Meliuk-liuk Di sini Sehingga Darah ini Akan disaring Kalau misalnya ada racun Ini akan keluar Cus 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 Nah itu akan Dikumpulkan Oleh tabung ini Dan dikeluarkan Menjadi urin Ini lagi Kalau kita lihat Saringannya Nah ini Jaringan-jaringannya Luar biasa Ini sangat kecil Sangat kecil Tidak bisa dilihat Pakai mata telanjang Harus Di bawah mikroskop Lalu yang hebatnya Ginjal ini Sangat-sangat Berhubungan dengan Tekanan darah kita Berhubungan dengan Jantung kita Berhubungan dengan Pemburu darah kita Karena yang pertama Dia mengatur Regulasi jumlah cairan Yang ada dalam tubuh kita Misalnya Kalau kita kelebihan cairan Pipis kita akan Semakin banyak Kalau kita kurang cairan Kita kurang minum Pipis kita Akan semakin pekat Semakin berbau Karena Ginjal bilang Eh Jangan buang lagi itu Air-air Kita simpan saja Siapa tahu Nanti kita perlu ini air Makanya ginjal simpan Begitu Lalu Kalau misalnya Tekanan darah Sudah mulai Onar-onar Sudah mulai tinggi Atau sudah mulai rendah Dia akan Mengeluarkan Hormon Yang namanya Renin Renin ini Akan mengatur Besar kecilnya Pemburu darah Sehingga tekanan darah Kita bisa atur Yang pertama Kalau Pemburu darah Kita makin Kecil Maka tekanan darah Maka tekanan darah Kita makin tinggi Misalnya Kalau kita siram Air Pakai Siram Kebun Pakai selang Kalau kita kecilkan Ujungnya Semprotan Akan semakin jauh Kalau selangnya Semakin besar Maka semprotannya Makin lembah Jatuh di depan saja Tidak menyemprot Itu berarti Tekanannya Rendah Lalu Kalau misalnya Banyak orang tanya Kenapa saya bisa Gagal ginjal Apakah saya Salah makan Salah minum Tapi yang paling penting Penyebab utamanya Adalah Darah tinggi Adalah Kelainan Jantung Yang menyebabkan Saringan-saringan Yang ada dalam Ginjal ini Akan rusak Kita lihat lagi Gambarnya Kalau misalnya Saringan ini Ini kan darah masuk Kalau ini Darah masuk Dengan kecepatan tinggi Dengan tekanan yang tinggi Maka Pembuluh-pembuluh Yang ada di sini Akan pecah Akan hancur Akan rusak Sehingga Fungsi ginjal pun Akan menurun Ketika fungsi ginjal Menurun Untuk menyaring Semua Darah kita Maka Fungsi dia juga Untuk mengatur Tekanan darah juga Hilang Maka Kita ada Kita sebut juga Penyakit Jantung Dan ginjal Secara bersamaan Muncul Lalu yang berikut Ginjal ini juga Luar biasa Dia mengeluarkan Hormon Satu lagi Yang sangat penting Yaitu Hormon Erythroprotein Dia akan Merangsang Pembentukan Sel darah Merah Sehingga Sel darah Kita HB kita Tidak akan Berkurang Tidak akan Kekurangan Sel darah Kitanya Kalau kita Sudah Menurut Gagal Ginjal Salah Satu Tandanya Adalah HB kita Turun Yang Menunjukkan Juga Bahwa Fungsi Ginjal Kita Sudah Bermasalah Oke Kita lanjut Yang berikut Kita masuk Ketentang Penyakit Ginjal Yang banyak Sekali kita Ketemukan Yaitu Batu Ginjal Batu Ginjal Ini Sebenarnya Batu Ginjal Ini Memang Benar-benar Ada Batu Di dalam Sistem Ginjal Kita Kalau Kita Lihat Batu Ginjal Ini Bisa Saja Munculnya Disini Di puncak Segitiga Segitiga Saringan Tadi Dia Juga Bisa Muncul Di Tempat Pengumpulan Urin-urin Kita Tadi Dia Juga Bisa Muncul Di Saroran Pembuangan Dari Ginjal Kalau Dia Sudah Sampai Disini Sudah Agak Turun Sedikit Lagi Ini Nyerinya Minta Ampun Nyerinya Luar Biasa Sakit Nah Kalau Sudah Ada Ini Sebenarnya Rasa Nyeri Itu Tidak Terlalu Bermasalah Daripada Komplikasinya Komplikasinya Yang Mungkin Terjadi Yaitu Komplikasi Yang Paling Banyak Terjadi Adalah Hidronefrosis Bayangkan Kalau Kita Menyiram Air Pakai Selang Tutup Depan Selang Kita Tutup Maka Selang Selang Yang Kebelakang Akan Mengembang Membesar Karena Tertampung Disitu Kalau Misalnya Tidak Kuat Maka Selang Yang Disambung Dengan Keran Akan Terlepas Atau Kalau Selang Tidak Cukup Kuat Maka Selang Itu Bisa Pecah Ini Yang Terjadi Kalau Ada Penyumbatan Di Saluran Pembuangan Urin Ini Kalau Dia Sudah Menyumbat Sebelah Sini Maka Urin Yang Harusnya Dikeluarkan Malah Dia Balik Ke Atas Balik Ke Ginjal Sehingga Ginjal Akan Membengkak Dan Tentu Saja Fungsinya Akan Berkurang Dan Bisa Mengalami Gagal Ginjal Lalu Fungsi Ginjal Akan Berkurang Racun Racun Tidak Bisa Dibuang Fungsi Elektrolit Akan Berkurang HB Akan Turun Darah Tinggi Bisa Muncul Maka Komplikasi Ini Yang Sangat Kita Takutkan Begitu Karena Kita Sudah Tahu Komplikasi Dan Bahayanya Batu Ginjal Maka Penting Sekali Kita Untuk Mencegah Gagal Ginjal Ini Nah Yang Paling Utama Dan Yang Pertama Dan Yang Paling Efektif Untuk Mencegah Ini Adalah Minum Yang Cukup Minum Yang Cukup Ini Sangat Sangat Berpengaruh Kepada Pembentukan Batu Ginjal Misalnya Kalau Kita Mendiamkan Air Maka Maka Akan Terjadi Gumpalan Gumpalan Atau Ada Endapan Endapan Maka Endapan Itu Bisa Membentuk Batu Batu Itu Akan Membesar Akan Membesar Dan Memberikan Gejala Sehingga Kalau Kita Minum Yang Banyak Endapan Itu Akan Terus Dibuang Belum Menjadi Batu Baru Pasir Pasir Saja Sudah Dibuang Nah Itu Pentingnya Untuk Minum Lalu Yang Berikut Kalau Ada Di Daerah Daerah Yang Air Sumurnya Atau Air PDAM Berkapur Sebaiknya Diendapkan Dahulu Lalu Diambil Atasnya Lalu Dimasak Kembali Jadi Konsumsi Kapur Yang Terlalu Banyak Juga Bisa Menyebabkan Batu Ginjal Ini Nah Itu Saja Mungkin Untuk Batu Ginjal Sebenarnya Penyebab Lalu Jalan Cerita Dari Batu Ginjal Ini Sederhana Cuman Kalau Kita Sudah Kena Ya Ampun Sakitnya Luar Biasa Pengobatannya Lama Jadi Kita Sebenarnya Harus Mencegah Dan Harus Banyak Kontrol Sebelum Dia Menjadi Parah Oke Yang Berikut Saya Ingin Bicara Soal Infeksi Saluran Kemih Kenapa Ini Penting Kita Akan Ngobrol Setelah Ini Oke Ini Kembali Gambar Ginjal Ginjal Kanan Ginjal Kiri Lalu Dari Ginjal Ini Dan Kandung Kemih Tempat Penampungan Pipis Kita Dihubungkan Oleh Ureter Ureter Jangan Jangan Sampai Salah Yang Menghubungkan Ginjal Dan Kandung Kemih Kita Adalah Ureter Dari Kandung Kemih Setelah Pipis Ditampung Sudah Cukup Banyak Kita Merasa Kebelet Maka Akan Dikeluarkan Lewat Ureter Nah Ureter Ini Yang Akan Mengeluarkan Pipis Kita Nah Infeksi Infeksi Dari Saluran Kemih Ini Bisa Menjalar Kemana Saja Bisa Menjalar Kemana Saja Kalau Terjadi Infeksi Dari Ginjal Mula Awal Mulanya Dari Ginjal Besar Kemungkinan Bahwa Infeksi Ini Sudah Berat Karena Untuk Menginfeksi Ginjal Maka Dari Darah Yang Membawa Bakteri Dan Kuman Kuman Menunjuk Ke Ginjal Sehingga Ginjal Bisa Terinfeksi Tetapi Yang Paling Banyak Adalah Infeksi Dimulai Dari Bawah Infeksi Ini Bisa Dimulai Dan Banyak Sekali Terjadi Dari Bawah Ini Dari Lubang Pipis Kita Dari Tempat Keluarnya Pipis Itu Adalah Tempat Masuk Bakteri Yang Paling Baik Kenapa Paling Baik Karena Disini Bisa Lembab Sulit Dibersihkan Banyak Sekali Sentuhan Sentuhan Dengan Celana Dalam Misalnya Ada Gesekan Terutama Lembab Sehingga Bakteri Bakteri Ini Bisa Berkembang Biak Dengan Cepat Kalau Sudah Terinfeksi Di Bagian Sini Kalau Sudah Terinfeksi Bagian Sini Maka Bakteri Ini Bisa Menaik Ke Atas Kekandung Kemi Bisa Naik Kekandung Kemi Dan Malah Berkembang Biak Ada Disitu Kalau Dia Sudah Berkembang Biak Lama Dan Infeksi Ini Tidak Diobati Maka Infeksi Ini Bisa Menjalar Ke Atas Setelah Dia Menjalar Ke Atas Kalau Sudah Terinfeksi Di Ginjal Maka Ini Repot Karena Obatnya Harus Yang Kuat Dengan Efek Samping Yang Banyak Dosis Tinggi Sakit Yang Parah Fungsi Ginjal Bisa Turun Maka Kalau Dia Sudah Ada Di Bawah Sini Ada Tanda Tanda Infeksi Di Bawah Sini Segeralah Kita Hilangkan Infeksi Ini Oke Kita Lanjutkan Baru Berikut Yang Lebih Jelas Ulang Lagi Ini Ginjal Kiri Dan Kanan Dihubungkan Ke Kandung Kemih Melalui Ureter Jadi Dari Ginjal Urin Kita Akan Mengalir Dari Atas Ke Bawah Ke Kandung Kemih Lalu Kalau Sudah Penuh Akan 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 Dikeluarkan Melalui Ureter Ada Yang Bertanya Dari Wahyu Ananda Mantap Bisa Dijelaskan Sedikit Mengenai Beberapa Pasien Yang Jika Ada Gangguan Ginjal Disarankan Untuk Sedikit Minum Ini Juga Sangat Bergantung Pada Pasien Karena Yang Paling Banyak Yang Paling Terkenal Untuk Membatasi Minum Adalah Gangguan Dari Jantung Kita Karena Kalau Kita Minum Banyak Volume Darah Akan Makin Banyak Sehingga Jantung Semakin Capek Untuk Memompah Darah Kalau Misalnya Dijel Sedikit Minum Karena Memang Ginjal Sudah Berkurang Fungsinya Untuk Mengeluarkan Air Itu Sehingga Kalau Misalnya Dia Mengalami Gangguan Air Tidak Bisa Dikeluarkan Maka Bisa Tertampung Dalam Tubuh Mengganggu Elektrolit Mengganggu Konsentrasi Darah Dan Banyak Komplikasi Lain Tetapi Untuk Saran Saran Spesifik Tersebut Sebaiknya Dikonsultasikan Para dokter Untuk Melihat Lebih Detail Tadi Kita Lihat Bakteri Ini Dia Masuk Melalui Ureter Kalau Dia Menginfeksi Ureter Namanya Ureteritis Itis Berarti Adalah Inflamasi Radang Ureter Ureter Adalah Tempatnya Lalu Sistitis Nah Ini Juga Kalau Infeksinya Sudah Meradang Di Kandung Kemih Kita Kalau Di Atas Lagi Ureter Juga Bisa Kena Infeksi Dan Yang Paling Males Yang Paling Betein Adalah Infeksi Dari Ginjal Makanya Itu Kita Harus Cegah Dari Bawah Oke Untuk Mencegahnya Gampang Sebenarnya Pertama Kita Sudah Omong Yang Pertama Tadi Adalah Untuk Minum Yang Banyak Minum Yang Banyak Ini Sebenarnya Kurang Tepat Juga Saya Lebih Suka Kalau Omong Ini Adalah Minum Yang Cukup Nah Minum Yang Cukup Itu Tandanya Seperti Apa Minum Yang Cukup Itu Tandanya Kalau Warna Urin Kita Tidak Pekat Warnanya Seperti Bir Itu Sudah Cukup Nah Kalau Misalnya Warnanya Lebih Gelap Dari Itu Kita Menandakan Bahwa Kita Kekurangan Air Dan Ginjal Kekurangan Air Untuk Menambahkan Dalam Urin Kita Nah Analogi Kalau kita Minum Banyak Seperti Ini Kalau Kita Ambil Ember Berisi Air Kita Taruh Di Luar Di Halaman Lalu Kita Diamkan Tidak Bergerak Didiamkan Saja Maka Ada Kemungkinan Besar Besoknya Akan Muncul Binatang Binatang Yang Ada Disitu Kalau Kita Tahan Satu Minggu Disitu Maka Bisa Muncul Lumut Lumut Dan Bisa Berkemambiak Disitu Begitu Juga Yang Terjadi Pada Kandung Kemih Kita Kalau Misalnya Ini Kita Tidak Banyak Minum Maka Kita Tidak Ada Kemauan Untuk Mengosongkan Kandung Kemi Kita Atau Tidak Ada Keinginan Untuk Pipis Sehingga Urine Akan Tertampung Disini Semakin Lama Dia Tertampung Maka Bakteri Senang Karena Dia Tidak Diusir Keluar Maka Dia Bisa Berkembang Biak Disitu Maka Dia Akan Bertambah Banyak Jadi Kalau Kita Minum Banyak Kita Seperti Membilas Saluran Kemi Kita Misalnya Membersihkan Lantai Kita Pake Semprot Itu Juga Bisa Maka Ini Juga Cara Semprot Kita Adalah Minum Yang Banyak Sehingga Ginjal Akan Mengeluarkan Urine Yang Banyak Dan Membilas Kandung Kemi Kita Oke Lalu Yang Menarik Juga Disini Bahwa Infeksi Saluran Kemi Ini Lebih Banyak Diderita Oleh Wanita Karena Saluran Ureteranya Saluran Ureteranya Ini Lebih Pendek Daripada Laki-laki Sehingga Bakteri Jalan Lebih Pendek Lebih Cepat Mencapai Kandung Kemi Kita Sehingga Infeksi Bisa Terjadi Lalu Yang Paling Terkenal Edukasi Dari SD Dulu Bahwa Kita Kalau Membersihkan Setelah Membuang Air Besar Adalah Dari Depan Ke Belakang Sehingga Kuman-kuman Yang Dari Tempat BAB Kita Tidak Masuk Kesaluran Kencing Kita Sehingga Kita Terbebas Dari Infeksi Ini Oke Lalu Tadi Ada Pertanyaan Di Facebook Ada Dua Pertanyaan Nanti Kita Jawab Satu Satu Yang Pertama Itu Mengapa Kalau Sering Sakit Pinggang Apakah Itu Berhubungan Dengan Sakit Ginjal Atau Yang Lain Nah Kalau Kita Lihat Anatomi Atau Susunan Tubuh Kita Di Pinggang Bagian Belakang Ini Banyak Sekali Yang Ada Disitu Pertama Ada Tulang Belakang Ada Otot Ada Saraf Mungkin Lebih Dalam Lagi Ada Organ Ginjal Ada Liver Disitu Ada Usus Juga Jadi Kalau Kita Hanya Bilang Sakit Pinggang Kita Belum Spesifik Mengetahui Sakit Apa Sehingga Kita Perlu Wawancara Lebih Lanjut Mengenai Gejala Tambahannya Kalau Misalnya Berhubungan Dengan Ginjal Maka Kalau Sakit Pinggang Kalau Pinggang Belakang Kita Ketuk Sedikit Kalau Itu Kita Merasakan Sakit Maka Itu Mungkin Ada Gangguan Ginjal Kalau Dokter Memeriksa Dan Hasilnya Sakit Maka Nyeri Ketuk Ginjal Positif Sehingga Itu Menandakan Ada Masalah Pada Ginjal Kita Bukan Berarti Semua Sakit Pinggang Merujuk Pada Ginjal Bisa Sajab Yang Paling Banyak Jarang Sebenarnya Jarang Kalau Infeksi Di Ginjal Ini Yang Paling Banyak Adalah Gangguan Otot Dan Tulang Kalau Terlalu Lama Duduk Terlalu Lama Menunduk Terlalu Sehingga Dokter Selalu Memeriksa Ototnya Tulangnya Sarafnya Baru Kita Melihat Organ-organ Dalam Yang Berpengaruh Begitu Lalu Kalau Misalnya Ada Infeksi Di Ginjal Itu Biasanya Tandanya Dengan Demam Infeksi Selalu Beriringan Dengan Demam Lalu Yang Berikut Pipis Kita Kalau Kita Lihat Bisa Muncul Darah Kemerahan Pipis Kita Itu Juga Salah Satu Tanda Pasti Kalau Ada Gangguan Pada Saluran Kemih Kita Bukan Berarti Infeksi Juga Karena Memang Itu Puzzle 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 Wawancara Pemeriksaan Lab Baru Kita Bisa Menegakkan Diagnosis Jadi Bukan Dari Satu Gejala Saja Kita Menetapkannya Oke Pertanyaan Kedua Tadi Saya Ingat Mengenai Aroma Yang Kurang Enak Dari Dalam Perut Dari Dalam Perut Kita Bisa Jadi Dia Keluar Lewat Mulut Kita Bisa Keluar Lewat Tempat BAB Nah Jadi Kalau Misalnya Dia Keluar Lewat Tempat BAB Itu Sebenarnya Wajar Karena Dalam Usus Kita Terjadi Proses Pembusukan Oleh Bakteri Sehingga Gas-gas Hasil Metabolisme Dari Bakteri Itu Dikeluarkan Dan Memang Beraroma Kurang Baik Lalu Kalau Misalnya Oh Iya Fun Fake Kalau Kita Misalnya Buang Angin Itu Kita Mengeluarkan Zat Gas Yang Namanya Metana Metana Ini Bisa Menjadi Bahan Bakar Bio Fuel Atau Bahan Bakar Dari Alam Dari Biologi Yang Paling Banyak Itu Dari Sapi Karena Sapi Mengeluarkan Metana Yang Banyak Satu Sapi Itu Sama Dengan Seribu Orang Kentut Bareng Sehingga Sapi Itu Lebih Dipakai Untuk Menjadi Sumber Tenaga Kita Begitu Sumber Tenaga Pengganti Minyak Atau Bahan Bakar Lalu Kalau Misalnya Dia Keluar Dari Mulut Pertama Kali Kita Perhatikan Bahwa Kesehatan Mulut Kita Sudah Terjaga Atau Belum Kesehatan Gigi Kesehatan Gusi Kita Harus Jaga Sebaik Mungkin Oh iya Kalau Sakit Gigi Bagian Rahang Bawah Rahang Atas Bagian Depan Bagian Belakang Terserah Apapun Maka Harus Kedokter Gigi Supaya Bisa Ditangani Kalau Misalnya Infeksi Kita Biarkan Sakit Sakit Bakteri Bakteri Yang Ada Di Gigi Itu Malah Bisa Masuk Pemuluh Darah Dan Banyak Yang Gangguan Jantung Karena Infeksi Dari Gigi Jangan Anggap Remeh Sakit Gigi Itu Lalu Yang Berikut Dari Kesehatan Mulut Dari Kesehatan Lambung Lambung Memang Mengeluarkan Gas Karena Dia Asam Sekali Dalamnya Kalau Kita Makan Yang Salah Maka Proses Proses Yang Terjadi Akan Menyebabkan Aroma Yang Kurang Baik Saya Kira Itu Saja Untuk Obrolan Kita Malam Ini Hanya Setengah Jam Singkat Singkat Saja Dulu Supaya Nanti Bisa Penasaran Untuk Tanya Tanya Lagi Oke Minggu Depan Saya Tidak